Intro Muramnya Mimik SBY di panggung Prabowo Tak bisa dipohongi, nyesel Mimik wajah SBY adalah mimik yang paling tidak bisa dipohongi Wajah SBY ini terlahir seperti itu Kalau sedih, wajahnya mencerminkan kesedihan Jika ia ketakutan, ia langsung berkeringat dan wajahnya terlihat begitu panik Ketika ia sedang bergembira, ia tersenyum sumberingah Wajah adalah cerminan hati Sangat sedikit orang yang bisa mengendalikan wajahnya SBY dan Prabowo adalah orang-orang yang tidak bisa menahan wajahnya Mimiknya benar-benar tidak bisa dipohongi Wajah adalah cerminan hati Ini menjadi sebuah hal yang paling terlihat jelas Wajah SBY terlihat begitu semrawut Kenapa demikian? Begini analisanya Kemungkinan yang pertama, tidak kompak Prabowo tidak kompak dengan SBY Kita tahu bahwa di dalam masa lalu, mereka pernah sama-sama ada di ketentaraan Mereka memiliki kesamaan latar belakang militer Tapi apakah latar belakang yang sama membuat orang ini kompak? Pasti tidak Orang ini kompak hanya dalam masa lalu yang sama Tapi orang ini tidak kompak Terlihat sekali dari perbedaan karakter mereka Yang satu galak yang satu sedih Bayangkan jika Prabowo memarahi SBY Pasti Prabowo ini akan begitu galak membentak-bentak SBY Kemudian SBY menangis tersudu-sudu di hadapan Prabowo yang ngomel-ngomel Padahal dua-duanya mahir memegang senjata Kasian sekali ya Jadi alasan pertama, mereka tidak kompak Apakah ini alasannya? Kemungkinan kedua, sakit hati SBY itu terlihat begitu sakit hati Kepada Sandi Uno yang lebih ditaksir oleh Prabowo Ketimbang anaknya yang sulung AHY AHY dan sadiaga perintah kuburan itu juga memiliki latar belakang yang mirip loh Yang satu mantan militer, yang satu adalah pengusaha Mirip dari mana? Tunggu dulu Mirip dari latar belakang politiknya Mereka memulai sama-sama di dalam pilkada DKI Jakarta Secara posisi mungkin berbeda AHY pernah jadi cagup DKI Jakarta Sedangkan sadiaga si perintah kuburan yang tidak tanggulah itu jadi cawagup di Jakarta Mereka sama-sama memiliki masa pendukung yang intoleran AHY dulu memiliki backing dari Haji Dulung Sedangkan sandi, perintah kubur itu Perintah kubur dan kopokan itu didukung oleh kaum intoleran Bahkan pendukungnya pun banyak yang ikut aksi nomor togel ini Jadi rasa sakit hati karena pemilihan Prabowo bukan keanaknya Yang dicampur dari karir semerang militernya Menjadikan SBY begitu sedih dan tidak niat naik ke atas Bahkan ketika diundang oleh pembawa acara pun SBY lama naik SBY tidak setua itu Bahkan ketika diundang oleh pembawa acara pun SBY lama naik SBY tidak setua itu untuk lambat naik ke atas panggung Ya akhirnya naik dan wajahnya sangat murung dan sedih Dan sedus dan apakah ini alasannya? Kemungkinan ketiga, ngantuk Mungkin saja SBY ini ngantuk mendengar pidato Prabowo yang begitu panjang Pidato yang bertile-tile dan katanya menggunakan teleprompter Dan bukan lempar telepon gegam itu Membosankan Bahkan orang-orang yang menjadi pendukungnya pun gaduh dan asik sendiri SBY itu terlihat dari wajahnya yang tidak gembira itu Mungkin saja sedang ngantuk Ia menahan ngantuk Bayangkan kalau tertidur, mau dicibir seperti apa SBY ngantuk dan tidak bisa menahan wajahnya yang ngantuk Bahkan ke ngantukannya ia bawa sampai ke atas mimbar Mungkin ia juga lama naik ke mimbar ketika sudah dipanggil berkali-kali Karena ia masih tertidur Mungkin loh Menulis tidak ada di lokasi jadi tidak tahu Pidato kebangsaan ataupun dong yang sebelum tidur sih Ini apa alasannya? Kemungkinan keempat Kemungkinan yang masuk keempat ini Dipercaya sebagai angka yang kurang baik Kepercaya saja loh Ya belum tentu saintifik ya SBY bosan dengan hoax dan pidato pesimistis dari Prabowo ini SBY maunya dengan pidato optimistis seperti Jokowi Jokowi kalau berpidato membakar semangat dari dalam Kalau yang situ membakar dari luar Kasian apakah ini alasannya? Jokowi bisa bekerja dengan hati Jokowi berbicara melalui hati Jokowi adalah pemimpin yang optimis Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar membangun semangat Jokowi menabar senyum yang keluar dari hati Dan dicerminkan lewat matanya yang tenang dan bibirnya yang mantap itu Jokowi adalah sosok yang penuh dengan optimistis Jokowi membangun Indonesia Jokowi memimpin Indonesia Jokowi membangun kemanusiaan Jokowi menyentuh hati Jokowi itu rakyat Rakyat itu adalah Jokowi dan Jokowi adalah rakyat Jokowi adalah pemimpin Jokowi adalah optimis Jokowi adalah orang yang diridoi Tuhan yang maesah Mungkin saja wajah sedih SBI ini Mempertontonkan kerinduannya kepada sosok Jokowi Dan penyesalannya kenapa dulu tidak masuk ke koalisi Jokowi Dan membiarkan Andi Arief dan Fedy dan Hutahian Meracau seperti orang aneh Dengan penyebaran hoaks dan kalimat-kalimat kasarnya di Twitter Begitulah sedih-sedih Hahaha Demikian ditulis oleh Manuel Mawingkang Terima kasih Jokowi mempunyai Dari Jokowi ke Jokowi dodok Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosik Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Asik Asik Yo semuanya Ikut berkaya bersama kita Yo Asik Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disabar seribu gosik Bapak Jokowi tetap sih Bapak Jokowi tetap sih Orangnya sederhana Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Emang panen luar biasa Mau disebar Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Lanjutkan terus panen Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Emang panen luar biasa Mau disebar seribu gosik Bapak Jokowi tetap sih Asik Asik Say Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun negeri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang ingin tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun negeri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang ingin tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi